Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misalnya di Lombok, aksi demonstrasi damai Di Ternate bagi-bagi selebaran, di Ambon diskusi, di Surabaya juga, di Bali juga bagi-bagi selebaran Dan di kota-kota lainnya juga kami melakukannya secara serentak Merupakan wujud penolakan kami terhadap 61 tahun dikemandangkannya Trikora Nah dari aksi yang kami lakukan di Jakarta Berita-berita atau narasi yang berkembang di media Banyak juga yang tidak sesuai dengan kampanye politik yang kami bawa Atau pesan politik yang kami bawa dari hari aksi yang kami laksanakan hari ini Ada juga yang membuat soal problem OTSUS Toh hanya OTSUS saja tanpa memasukkan problem pokok Yaitu sejarah yang manipulatif dan berdarah-darah Nah ini menjadi kritikan tegas kami juga terhadap rekan-rekan media yang meliput aksi demonstrasi damai kami Agar menyampaikan pesan politik kami secara menyeluruh Bahwa OTSUS, DOB, Pemekaran, dan kebijakan-kebijakan Jakarta lainnya Ini merupakan konsekuensi langsung dari adanya sejarah panjang yang kelam dan berdarah-darah Salah satunya yaitu Trikora Nah jadi kami tegaskan lagi soal narasi-narasi yang berkembang di media Bisa lebih mengkampanyekan problem politik kami yaitu 61 tahun Trikora, PBB, Indonesia, Belanda, maupun Amerika Serikat Bertanggung jawab atas kolonialisme di atas tanah Papua Dan juga proses penindasan berkepanjangan hingga 60 tahun ini Nah untuk alternatif terakhir Untuk menyelesaikan segala problem matika yang terjadi di Papua Seperti yang sudah dijelaskan dari awal Satu-satunya alternatif adalah Tanyakan kepada rakyat Papua apa yang rakyat Papua inginkan Dan secara objektif rakyat Papua telah menyampaikan bahwa Mereka sudah tidak mau hidup bersama dengan Indonesia Karena tidak ada masa depan Bagi mereka dan juga anak cucu Hidup bersama Indonesia Satu-satunya alternatif Indonesia, Belanda, maupun PBB harus membuka ruang Tarik semua militer yang ada di atas tanah Papua Buka akses terhadap semua jurnalis-jurnalis asing Tutup semua perusahaan-perusahaan asing Dan berikan ruang yang sedemokratis mungkin kepada rakyat Papua Untuk menentukan nasibnya sendiri Sebagai sebuah bangsa yang merdeka Sekian Terima kasih telah menonton!